Faedah zikir yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat imam muslim Bahwa setiap orang berzikir akan dikerubungi malaikat Satu, diliputi rahmah, rahmah artinya kasih sayang Itu sebabnya ahli zikir disayangi makhluk di langit dan di bumi Itu sebabnya ahli zikir tiba-tiba orang sayang aja sama dia Kenapa dia disayangi? Karena pemilik langit bumi sayang dia Semoga kita bagian dari mereka Amin Tidak hanya itu otomatis karena dia bersama pemilik alam Yang membolak balik ke kolbu Maka kolbunya jadi sakina Apa itu sakina? Tenang, kolbu itu artinya bergerak Alam ini dicipta karena Allah cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jika seseorang kenal Allah Kenal Rasulullah Maka dia masuk ke alam ini Alam ini hormat kepadanya Dia masuk ke alam barzah Yang jaga alam barzah pun respect kepadanya Jika dia masuk padang mahsyar Maka yang di padang mahsyar pun melindungi Kita Kita mau datang ke suatu tempat Kenal pemasannya Dijaga apa? Dijaga Yang jadi raja pemimpin di alam semesta Itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bergerak sayyidul alami Penghulu alam semesta Dan salah satu yang paling berbahaya adalah Ciri-ciri dari syaitan dan nafs jiwa Munculnya syak terpertama Yang kedua Su'uzon Buruk sangka Yang ketiga Gelisah Nah turunannya nanti Tengkar sama orang Bersilisih sama kawan Bisa-bisa rumah tangga pecah Bisa-bisa pertemanan rusak Tengkar di 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 Sosial media Coba lihat tuh Yang tengkar di komentar Youtube Yang tengkar di komentar Facebook Sama aja itu nasibnya Ya Pro atau kontra Saya menyarankan Jangan main disitu Ya Bahkan komentar diri Kedalam diri Tau gak komentar Kedalam diri Kita ada masuk pikiran Terus kita jawab-jawabin Jawab sendiri Ngomong-ngomong sendiri Yang pernah ngalamin Itu aja bikin rusuh Gimana ngomentarin Yang sudah zahir Ya Maka saya harap Yang sudah ngajihika Mulai hati-hati Di bagian ini Aneh Orang beriman Katanya dapat hidayah Tapi bertambah benci Kepada orang yang berbeda faham Saya yakin Yang masuk bukan nur iman Tapi nar Tau nar Nar itu bahasa Arab Artinya api Kemarahan Kemarahan Cuma Pakai kopi ya Pakai baju koko Pakai sarung Pakai gamis Tapi di dalam kolbunya Bukan nur Tapi Nar Mau seperti itu? Tidak Tidak